Halo bunda, yuk simak 5 kiat menyikapi anak yang malas puasa Tonton video ini sampai habis yuk bunda Video ini dipersembahkan oleh madu369.com Madu369 spesialis anak susah makan Jangan lupa untuk di subscribe ya bunda Kami ucapkan terima kasih untuk yang sudah subscribe Kami doakan semoga rezekinya lancar dan sehat selalu Bagi sebagian orang tua, mengajarkan anak yang malas puasa bisa jadi hal yang cukup merepotkan Sebab apabila tidak dibiasakan sampai dewasa anak akan enggan untuk berpuasa Lantas bagaimana cara mengajarkan anak yang malas puasa Berikut ini adalah beberapa trik yang dapat membuat anak mau ikut berpuasa Yuk simak 1. Jelaskan pada anak seputar ramadhan Jika anak sudah memasuki usia sekolah Seharusnya ia sudah mendapatkan penjelasan ini dari guru di sekolahnya Namun bukan berarti orang tua jadi lepas tangan begitu saja Bunda harus menjelaskan bahwa ramadhan adalah bulan yang sangat baik Beri pengertian kepadanya bahwa berpuasa hukumnya wajib dan akan diganjar pahala yang besar 2. Berpuasa secara bertahap Ada baiknya agar bunda memberikan keringanan bagi anak yang baru pertama kali menjalankan puasa Apabila ia masih memasuki usia taman kanak-kanak Biarkanlah ia berpuasa hanya sampai jam 12 siang Namun pujuklah ia agar terus memudurkan waktu berpuka puasa hingga waktu normal seiring berjalannya waktu 3. Sembunyikan hal yang membuatnya tergoda Selama ramadhan bunda harus pintar-pintar menyembunyikan beragam hal yang membuat anak tergoda dan menjadi lapar Usahakan agar kulkas hanya berisi makan mentah saja yang akan diolah menjelang sore atau sahur Sehingga anak tidak akan makan kudapan secara sembunyi-sembunyi 4. Jangan ajarkan anak untuk mengeluh Sebagai orang tua yang baik, bunda juga diharapkan untuk mencontohkan hal-hal yang baik kepada anak Jangan sampai anak mengetahui kalau bunda sedang mengeluh karena lapar atau lemas Sebagai gantinya, bunda dapat mengajak anak tidur siang saja untuk mengurangi rasa lemas 5. Berikan hadiah Cara ini memang sebenarnya tidak harus selalu diikuti Sebagai gantinya, bunda dapat mengganti hadiah tersebut menjadi makanan kesukaannya yang akan disajikan saat berbuka puasa atau hadiahkan saja barang yang memang ia perlukan seperti tas atau sepatu Nah bunda, itulah 5 kiat menyikapi anak yang malas puasa Apabila bunda punya masalah anak susah makan, bunda bisa berikan madu 369 yang terkenal Dapat menambah nafsu makan dan berat badan anak dengan cepat Rasanya manis, enak dan anak pasti suka Cocok untuk anak usia 1-15 tahun Bisa beri website resmi www.madu369.com Atau waadmin pada nomor tertera ya bunda Semoga informasi ini bermanfaat Herta kami doakan Semoga sehat selalu untuk putra dan putri bunda Salam sehat dan salam lahap Terima kasih telah menonton video ini Nantikan video-video selanjutnya ya bun Agar tidak bunda ketinggalan Bunda bisa langsung klik like, share dan subscribe video ini Sampai jumpa di video selanjutnya Dadah Dadah